hai oke welcome back to my channel dan disini kita akan mencoba mengganti mode dari modem expone gm220 ya di sini modemnya baru datang dan kita akan coba untuk apa namanya ganti di modenya gimana untuk mode awalnya ini ada Gepon ONU ya kita akan coba masuk hai oke untuk username dan password superadmin adalah admin admin ya untuk yang h1s telekom admin admin telekom tapi disini untuk gm220 admin admin terus kita login Nah di sini kita lihat ya untuk pon modenya disini adalah Gepon ini untuk yang OLT phone maka tidak akan bisa connect sebelum kita mengganti menjadi mode iPhone untuk menggantinya ada di menu application nggak ada di administration station terus yang sistem manajemen disini kita pilih yang pon modus with nah ini kalau kita kita pilih auto maka dia akan otomatis disini ada tiga auto Gepon atau iPhone nah auto ini adalah ekspon terus Gepon ini untuk yang mod OLT Gepon ZTE C302 yang ini untuk iPhone untuk yang OLT yang biasanya digunakan untuk RTRW net atau kecamatan net atau kabupaten net nah ini setelah itu kita akan submit dan setelah itu kita buka status atau sudah berubah masih di Gepon kita akan coba ribut karena karena kalau ganti modu itu biasanya harus di ribut ribut makin apa ya Hai nah ya BGM administration setelah Indonesia terus ribut takkan ribut tertunggu selama 2-3 menit ya supaya video tidak kepanjangan kita akan pause seperti terlebih dahulu Oke dan disini sudah saya ribut dan sudah selesai kita coba hapus terus login kembali passwordnya adalah admin login setelah itu nah disini sudah berubah menjadi pon modenya adalah e-pon nah untuk sampai saat ini atau sampai sini ini harusnya sudah berhasil di colokan di colokan di OLT nah ini berhubung saya belum menyolokkan di OLT maka disini belum terhubung atau disini masih incorrect seperti itu ya jadi ini menunya ini seperti itu apa namanya ZTE ya ini untuk wilayahnya bisa empat SSID nah ini tetap cek di network terus yang wilayah sini bisa empat ya kasih setting terus disini nah ini ada banyak ya ini kalau mau enable klik saja enable ya Oke itu dulu dari saya untuk mungkin video yang lain kita akan sambung di video selanjutnya Oke mungkin itu see you next time di video selanjutnya Hai Terima kasih.